Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong mengungkapkan azarnya jika berhasil membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Jika hal itu terjadi, Shin Taeyong mungkin akan tinggal di Indonesia seumur hidup. Diketahui, Shin Taeyong saat ini tengah fokus memimpin Timnas U20 Indonesia di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia tergabung dalam Grup F bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan Australia pada dua laga awal putaran ketiga. Hasilnya, Timnas Indonesia kini menempati peringkat keempat Grup F dan masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kendati demikian, Shin Taeyong mengaku tak ingin membebani anak asuhnya untuk finish di posisi 1 dan 2 alias lolos langsung ke putaran final. Shin Taeyong menegaskan bahwa targetnya adalah finish di peringkat 3 dan 4 untuk melaju ke babak kualifikasi putaran keempat. Sebab, finish di posisi tersebut adalah yang paling realistis untuk Timnas Indonesia saat ini. Lebih lanjut, Shin Taeyong pun menargetkan Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan saat bertandang ke Markas Bahrain dan Cina bulan depan. Sebab, dua kemenangan tersebut akan memudahkan peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian Shin Taeyong pun mengungkapkan nazarnya jika berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jika hal itu terjadi, kemungkinan ia akan mempertimbangkan untuk tinggal di Indonesia seumur hidupnya. Sebab, ia telah merasa cinta dan dicintai di Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.